Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Diki Motovlog Dan di video kali ini Diki Motovlog akan mereview lampu tembak terbaru lagi Dan pastinya dengan harga terjangkau Kalau gak terjangkau bukan Diki Motovlog namanya Oke kali ini Diki Motovlog mendapatkan lampu tembak terbaru lagi Baru rilis lagi dan lagi lagi dan lagi Gak ada habisnya kita bahas lampu tembak guys ya Tapi kita nikmatin aja Karena perkembangan teknologi semakin maju Maka banyak keluaran-keluaran lampu tembak terbaru Kali ini Diki Motovlog akan mereview lampu tembak merek Aeromotive ya Ini bukan baru lagi nih Aeromotive Nah kalau kalian lihat lampu Duromoto M3 ataupun XXXM3 Nah ini mirip-mirip lah ya sama Duromoto M3 sama XXXM3 Tapi harganya jauh lebih murah ini untuk sepasangnya Harganya cuma Rp290.000an ya Jadi di bawah Rp300.000an untuk lampu tembak merek Aeromotive ini guys ya Jadi seperti apa spesifikasi lengkapnya langsung aja kita kulik bersama-sama Oke untuk di boxnya disini gak ada keterangan ya guys ya Cuma ada gambarnya aja ini tipe M3 Tuh mereknya otomotif Langsung aja deh kita buka ya Oke jadi setiap pembeliannya Pastinya kalian akan mendapatkan bracket setnya Seperti mendapatkan bracketnya Nah bracketnya ini sama ya Seperti XXX sama Duromoto ya Ini bentuknya bautnya baut 10 juga Kemudian disini ada kunci L nya juga Jadi lengkap ya Seperti biasa Nah setiap pembeliannya Pastinya kalian akan mendapatkan drivernya Ini drivernya di eksternal ya Atau drivernya di luar Seperti ini guys Ini dari metal Sama seperti Duromoto juga ini Terbuat dari metal Bahan-bahan yang tebal ya guys ya Bukan bahan plastik Bahannya bahan tebal bukan bahan plastik Ini bahan metal Dan disini dia tidak ada 4 kabel ya Tapi cuma 3 kabel Kemudian pasti pertanyaannya Bang apakah lampu ini bisa menyala bersamaan Ya tentunya bisa guys Tapi kalian harus menjumpernya ya Menjumpernya antara kabel kuning dan kabel merah Drivernya eksternal Kemudian dia juga memiliki soket Disini guys Jadi bisa lepas pasang Lampunya Nah seperti ini Nah ya Dia ada soket juga Kemudian Untuk powernya berapa bang Untuk power lampu ini guys ya Untuk powernya Di setiap lampunya 28 watt ya Nah mirip-mirip banget Seperti Duromoto dan triple X ya Untuk modelnya Putihnya high beam Seperti biasa loh Beamnya warna kuning Tuh disini bentuknya seperti ini guys Sama sih Kalau dari ukurannya Bentuknya sama seperti Merek-merek Duromoto dan triple X ya Yang membedakan disini apa bang Yang membedakan cuma merek Disini mereknya Ada tulisan USL ya Dan dibelakangnya apakah ada kipas Tentunya lampu ini memiliki kipas pendingin guys ya Memiliki kipas pendingin Untuk voltasenya juga DC Ini 9 sampai 24 volt Kemudian Ketanganan airnya sudah di IP68 Ya jadi sudah water proof banget Pokoknya sudah mantul sekali ini ya guys ya Tuh Tipe lednya dia pakai Tipe led SMD Oke Lensernya gimana bang Nah lensernya sudah lenser terbaru ya Dari kaca juga Bukan plastik Ini yang satunya seperti ini juga Bentuknya sih sama banget sih Seperti varian Duromoto ya Dan triple X Dia juga ada kipasnya pendingin Harganya juga relatif murah ya guys ya Cuman Rp290.000an Drivernya di luar Dan terbuat dari metal Ada soketnya Norkusi sangat terjangkau lah ya Untuk harga Rp298.000 Jadi gimana bang untuk cahayanya Daripada kalian penasaran ya Langsung aja kita coba Lampu tembak Aeromotive Tipe yang M3 Atau M3 Oke sebagai perbandingannya Kita dapatkan dulu untuk biletnya Seperti ini guys Perbandingannya ya Ini lampu utama aku ya Low beam High beam nya Seperti ini Dan kita matikan Dan ini dia Lampu tembak Automotive Tipe yang M3 Atau M3 Kita dapatkan dulu Untuk yang low beam nya Seperti ini guys Nah Seperti ini guys ya Wih Untuk aku pribadi sih ya Ini Kalau Posisilan Kering seperti ini Ini sudah Terang banget sih Terang banget loh Untuk harga Rp290.000an Dengan Watt 28 Watt Menurutku sih Ini mirip banget sama Duromoto M3 Dan triple M3 ya Dan Harganya juga lebih murah Ini setengahnya bahkan Ini cuma Harga Rp200.000an Rp200.000an ya Kalian bisa mendapatkan Lampu Dengan Seterang ini Untuk tipe yang Low beam nya Seperti ini guys ya Low beam nya cukup terang Disini aku kasih Angka 9 ya Naik sedikit Menurut pribadi Dari lampu yang kemarin Lebih terangan ini ya Jelas lebih terangan ini Daripada lampu yang Aku review kemarin ya Karena harganya juga berbeda Dan ini Apakah dia bisa Nyala bareng bang Lampunya bisa nyala bareng guys Seperti ini Ketika aku Matikan Ini low beam nya Hidupkan low beam Dan kita hidupkan High beam Dia gak akan mati Karena ini Mirip seperti Duromoto ya Namanya aja Kopien Duromoto M3 dan Triple M3 Ini dia High beam nya Tuh High beam nya ya Nah Ini Ini pemakaian Dua piece Lampu ya guys ya Tuh Mantap Mantap Gila Mantap Dragon ini Nih High beam nya Mantap juga Nah cahayanya Ini high beam nya ya Dia bukan mirip Seperti Duromoto Atau triple X Untuk high beam nya Dia mirip Seperti Yang varian X1 ya Warnanya Seperti varian X1 Kuning Kuning Gak terlalu pekat Kuning nya Tapi ya tetap Kuning ya Warnanya ya Kuningnya gak terlalu pekat Dia mirip Varian seperti X1 Untuk warna kuning nya Seperti ini guys ya Ini juga bisa Kalian balik guys Kalau kalian mau yang low beam nya warna kuning Lampunya tinggal kalian balik Pemasangannya Kalau aku ini senengnya Yang putih dekat ya Tuh yang putih dekat Dan lampu jauhnya warna kuning Tuh Mantap banget ya Kita matikan High beam Nah seperti ini Kalau low beam aja High beam ini dihidupkan Tuh Mantap Dan disini terlihat Cut off nya juga rapi banget ya Teman teman bisa lihat sendiri lah Bisa lihat sendiri Untuk cut off nya disini Juga cukup rapi Menurut dikip pribadi ya Tinggal kalian atur atur aja Sepengen seberapa tinggi Dan rendahnya Lampunya Tuh cahayanya Ini untuk ngedim juga mantap nih Misalnya kita ngedim ya Nih Ngedim Tuh Tuh Mantap juga ini Untuk ngedim coy Tuh Sedap Harga cuman Rp290.000 Ya Seperti ini Teman teman bisa lihat sendiri Untuk Lampunya Mantap kali Oke guys Dan ini untuk cahayanya Yang dihasilkan dari Lampu Tipe yang M3 Guys ya Ini Ini seperti clone ya Ini memang cool sih Ibaratnya seperti Adiknya di Duru Moto M3 Menurut pribadi sih ya Ini menurut pribadi Dia sinarnya juga lebar Dan tebal sih Karena watt nya juga cukup besar 28 watt per lampunya Menurutku sudah sangat-sangat besar sih Di kelas Laser Ini ya Ini sama sih Menurutku seperti Kopian Duru Moto M3 Dan triple M3 Jadi teman teman Menurut yang mau beli sih Menurutku sangat rekomend ya Karena harganya cukup kurang Di harga Cuman ya Rp200.000 Rp290.000 Ini menurutku pribadi sih Sangat-sangat cocok ya Untuk teman teman beli Karena juga Bentuknya Ada kipas nya juga Dan sinar nya Setelah ini Dan setelah beli Teman teman bisa nilai sendiri lah ya Untuk sinar dari Air otomotif ini Dan sedangkan ini Mode unggulannya Dia bisa nyala bersamaan Dengan cara teman teman jumper Nanti kabelnya ya guys Kabelnya digabungin Jadi bisa nyala bersamaan Seperti ini Dia mirip-mirip banget ya Dia sebenarnya Kalau untuk lampu high beam nya Dia gak mirip seperti Duru Moto M3 Tapi lebih mirip Ke Duru Moto X1 ya Untuk yang lampu Jauhnya ya Kuningnya Mirip-mirip seperti Yang X1 Menurutku pribadi ya Jadi bisa nyala bersamaan Seperti ini Kalau kalian turing Gak ada lagi istilah gelap-gelapan Serius ini Terang banget Dan jarak tembaknya Juga jauh Tuh Mantap gila Mantap dragon Tuh ya Jelas ini Dibanding lampu standar motor kalian Ya yang masih Pake motor standar Lampunya jauh Guys terangkan ini Karena ini Memang terang-terang banget sih Harga Rp290.000an Dengan kualitas seperti ini Teman teman sudah pasti Sangat gacur sekali Ya Teman teman Mendapatkan lampunya Sangat-sangat mantap sekali ya Ini untuk yang High beam Selanjutnya kita akan coba Di tempat yang terang ya Oke sebagai pengetesan terakhirnya Kita akan coba Di tempat yang terang Seperti ini guys Ini untuk mengukur Seberapa tebal Si cahayanya Ini low beamnya Kita sudah hidupkan Di bawah Lampu penerangan jalan ya Lihat ini Untuk putihnya Putih pekat guys Jelas Terang banget ya Dibandingkan lampu standar motor Lampu motor Di sebelah Kita boleh bandingkan Dengan lampu tembak ini Ini high beamnya Sakit banget juga cuy High beamnya Mantap banget Ini putihnya juga Cukup terang Ini real Gak ada naik turunin Blackness Gak ada turunin Contras Gak ada naikin Kecerahan Ini kita video Natural Jadi ini cahaya Rilja Teman teman Bisa bandingkan sendiri Dengan Lampu motor Yang ada di sebelah kita Oke Jadi Ya berkesimpulannya ya Buat teman teman Mungkin yang masih Yang bertanya Belum yakin Dengan lampu Air otomotif ini Berkipipadi Angkanya Alokasi Angka 9 Karena Yang pertama Wattnya besar Kedua Di senyala Bersamaan Dan Yang ketiga Ini sudah ada Kipas pendingin Jadi ini siap Digunakan Di perjalanan Turing Teman teman ya Artinya lampu ini Kuat guys Bertahan Teman teman Hidupkan Beberapa jam Mau sejam Dua jam Tiga jam Empat jam Lima jam Terserah Karena lampu ini Sudah dilengkapi Dengan kipas pendingin Atau Van cooler Yang ada di belakang Bodi lampu Sehingga Membuat Atau menjaga Stabilitas Suhunya Tetap dingin Pokoknya Aman banget Itu aja Pokoknya Buat teman teman Yang mau beli Silahkan cek Link pembayarnya Di deskripsi Terima kasih Sudah menonton Video di Kematokvok Jangan lupa Komen Di bawah Mengenai Lampu tembak Aerotomotive Ini Terima kasih Di Kematokvok Selamat malam Bye bye